Hai Astagfirullahaladzim Hei Kamu siapa itu Hei Kamu saya tanya kamu siapa Buat apa kamu masuk-masuk Tiba-tiba kamu ada disitu Astagfirullahaladzim ya Allah Gus, Gus, Gus Astagfirullahaladzim Gus Hei kamu pergi Kamu pergi saya bilang Gus, Gus, Gus 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 Dia tiba-tiba ada disini Gus Siapa Bang Udi Ini sama video kan Ini sama video kan Duduk, 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 duduk Jangan buat honor di rumah saya Dari awal kamu sudah video kan Bang Udi Sudah Sudah Enggak Saya juga tiba-tiba Saya tanya sama Sampen Sampen ini siapa Saya Mbak Marno Hai Sampai Mbah Marno Hai beratangan Sampai buat apa tiba-tiba sampai ini bisa masuk rumah saya saya dari Kampung Setan ini masih jauh dan tadi di pintu memang kamu nggak kunci mbah Marno Hai Mbah Marno kamu dari mana dari Kampung Setan dari Kampung Setan saya sini untuk membalas dendamkan tujuan sampian apa maksudnya datang ke sini tiba-tiba sampian ingin bacok saya saya ingin membalas dendamkan bangunin tadi sudah kamu langsung video kan berarti ya iya langsung sergap seperti itu sigap langsung kalau ada orang-orang yang aneh datang ke sini balas dendam dalam segi hal apa kamu itu terhadap saya sebagian orang-orang orang-orang setan Hai apa kamu tahu mengobatkan sebagian orang kamu setan kenapa kamu melakukan itu Hai saya menobatkan Kampung Setan atau Kampung Santet karena memang tujuannya tidak lain itu tempat banyak mudorotnya karena sahabat daripada ada salah satu guru santet di situ Alhamdulillah sekarang guru saat ini sudah tewas dan semua warganya sekarang kembali lagi ke jalannya Allah Redowi lantas kamu datang kesini mau ngapain saya tidak terima kamu mengobrak-ngobrik Kampung Santet tersebut Hai mengobrak-ngobrik Kampung Santet saya Kiwarno karena di awal saya bilang sama kamu ya Kiwarno dari awal saya sudah bilang sama kamu itu Kampung banyak mudorotnya karena sabab daripada kehadiran guru kamu itu yang patigeni Hai karena dia sudah tewas dia sudah menugaskan saya gue kesini terus set ramah saya saya tidak peduli siapa yang menugaskan kamu sukmanya iya sukmah daripada yang patigeni karena bagaimana keadaan Kampung Santet sudah agak mendingan sudah agak mendingan sudah banyak yang madu asma aslor ini madu yang sudah didoakan dan dirukiakan oleh pusyapaat berserta guru-guru besarnya Insya Allah untuk pengobatan segala macam penyakit apapun madu ini berisi satu liter harganya 300 ribu rupiah dan free mendapatkan tasbih asma yang sudah didoakan dirajakan Insya Allah membuang energi negatif dan menunjukkan energi positif penggunaan tasbih ini untuk berzikir Insya Allah akan datang keberkahan di kehidupan kalian ibadah ya syukur Alhamdulillah saya tidak terima sudah ada suara aja disana sudah ya Alhamdulillah sekarang tujuan kamu buat apa datang ke sini hanya mau balas dendam karena karena tidak lain Kampung Santet itu sudah banyak yang bertobat nggak ada gunanya kamu datang ke sini lebih baik sekarang kamu itu ngikut bertobat saja maksudnya maksudnya tadi mau bersama bacok betul bus tapi dia selalu ini pintu nggak kamu tutup kamu ya Mbah Warno datang ke rumah saya tiba-tiba mau menyerang saya nggak ada sopan-sopannya kamu kamu manusia apa hewan kalau hewan kali wajar nggak punya etika kamu ke manusia harus punya etika berilah salam berilah salam datang dengan cara yang sopan akan saya jamu kamu itu dengan cara yang baik kamu saja sudah mau ngobrak ngabri Kampung Santet saya ngobrak ngabri Kampung Santet asal kamu tahu itu kampung sudah lama ditempatin oleh warga tiba-tiba datanglah Eyang Pati Geni disitu dia menyebarkan ajaran-ajaran Santet akhirnya semua ngikut karena sabab dia kampung itu jadi rusak makanya saya datang dengan izin Allah Alhamdulillah sekarang sudah benar tuh kampung sudah ada yang namanya suara azan sudah ada yang sholah Alhamdulillah semua sudah saya lunturkan ilmu-ilmu Santetnya buat apa kamu datang kesini percuma kamu datang kesini percuma ini kandang saya ini rumah saya takut pada anak-an anak sampean dukun apa dukun santet dukun pesugihan dukun pesugihan berapa tahun sampean belajar ilmu Santet seperti ini 21 tahun 21 tahun dimana sampean bertempat tinggal bukan di kampung Santet kan bukan di atas bulu berarti sampe yang dipanggil iya oleh sukmanya Eyang Pati Geni untuk membalas dendam akan perbuatan saya iya disuruh oleh sukmanya sukmanya Astagfirullahaladzim teman-teman saya jelaskan ya saya pun juga tidak tahu ini sampai saya videokan saya pun tidak tahu orang ini siapa datang tiba-tiba ke rumah saya saya sedang istirahat akan tetapi Alhamdulillah kameranya saya langsung sigap langsung di videokan kamu gak diserang ini pengen diserang hampir pengen diserang Mbah Warno mau gak sedang iya tobat aja mendingan buat apa kamu seperti ini ya jadi dukun pakaian seperti ini apa enaknya kamu pakaian seperti ini berarti kamu turun dari gunung iya jauh-jauh dari gunung datang ke rumah saya sendiri kamu datang sendiri gak malu kamu datang ke rumah saya berpakaian seperti ini dari depan sempat dilihat oleh warga sendiri iyalah sempat dilihat oleh warga lah kamu itu karena kamu seperti ini pakaiannya saya protokisi pada kamu gak gitu udah begini saja saya gak mau banyak tanya sama kamu ya tujuan kamu kesini mau balas dendam akan tewasnya daripada guru kamu itu yang pati geni kalau kalau saya juga musnahkan kisah keti oh saudara sampean itu kisah keti itu saudara sampean saudara saya itu saya bukan menewaskan tapi saya melumpuhkan dan menewaskan keilmuannya tapi sekarang kisah keti sudah bertobat dia tidak ada di kampung santet dia tidak ada karena memang dia sudah saya tempatkan di salah satu tempat karena dia sedang menimba menimba ilmu ada tempat pada epokan saya apa kamu mau jadi mau belajar disitu ya kamu jadi dukun seperti ini belajar ilmu santet ilmu-ilmu yang gak baik masuk ke dalam tubuh kamu ilmu yang kamu masukin ilmu-ilmu yang gak baik gak ada gunanya ke dalam tubuh kamu hanya merusak tubuh kamu saja alangkah baiknya kamu pelajari ilmu yang baik agar mengenal kepada Allah secara ma'rifat buat apa kamu seperti ini sudah saya gak banyak bicara sama kamu disini kamu saya perhatikan mencari celah begitu curangnya kamu ini datang ke tempat saya saya posisinya lagi istirahat kamu mau membacok saya masuk rumah saya tanpa izin lagi kamu itu kalau saya terakin maling habis kamu tidak ada yang berani di sini pada saya macam-macam tidak ada yang berani siapa kamu? kaya kiwarno dari panggung santet sudah keluarkan santet sampean kalau sampean tujuannya untuk membahas dendam tapi jangan salahkan saya kalau sampean terjadi apa-apa disini saya gak mau menanggung apapun ya saya sudah tahu saya sudah tahu rihikun terima kasih terima kasih terima kasih tidak akan saya lakukan seperti ini kamu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim allahu akbar allahu akbar allahu akbar terima kasih bismillahirrahmanirrahim ayo kalau kamu masih kurang puas keluarkan santet pamungkas kamu terima kasih kelima kelima Terima kasih atas dukungan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 untuk menyerang ya sudah terbakar dengan asma-asma Allah ya di dalam tubuhnya itu tapi kiwarno masih tetap masih tetap dia berusaha melawan padahal sudah rentah dia itu badannya Bismillahirrahmanirrahim usus kamu nih usus kamu saya bikin hancur kita hancurkan saja dia Bismillahirrahmanirrahim biar yang tewas mau nanti kamu urus dia ya jadi gini teman-teman ini namanya kiwarno saya pun juga tidak mengetahui dia ini berasal dari mana datang dari mana tapi dia tadi mengatakan bahwa dia ini datang dari gunung karena tidak menerima bahwa gurunya itu eyang patigeni telah bertobat kita telah tewas lah intinya jadi dia ini atas perintah daripada sukmanya eyang patigeni karena dia tidak redo eyang patigeni bahwa kampung santet ini sekarang sudah bertobat jadi pesan saya kepada kalian jangan pernah takut santet jangan pernah takut sihir jangan pernah takut guna-guna jangan pernah takut selagi kita selalu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala selagi kita berharap dan minta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sekali-kali meminta pertolongan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala berharaplah dan bersanderlah hanya kepada Allah dan dekati Allah dekati Allah dengan cara apa bangunlah kamu malam-malam berzikirlah berkhulwatlah agar kolbu kamu ini terkoneksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala niscaya apabila kolbu ini sudah terkoneksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah Allah akan memberikan nurnya di dalam kolbu kita jika nur sudah masuk di dalam hati kita semua akan Allah bimbing dalam segi hal perkara kehidupan kita Allah akan mudahkan segala kehidupan kita Allah akan luaskan rejeki kita Allah akan berikan jalan di dalam kehidupan kita sesulit apapun akan Allah angkat kesulitan itu dan Allah akan bentuk budi pekarti yang baik di dalam diri kita ya dan Allah akan lindungi diri kita dari segala orang-orang yang ingin berjahat ingin jahat kepada diri kita dan keluarga kita ya dari itu dekati Allah dengan ikhlas zikirlah ingatlah kepada Allah jalankan segala apa yang telah Allah perintahkan dan perbanyaklah untuk membaca solawat kepada Rasulullah s.a.w karena dengan nurnya kalau bukan Rasulullah dunia ini gak akan Allah bikin gak akan Allah buat gak akan Allah ciptakan karena Rasulullah s.a.w ya dari itu perbanyaklah membaca solawat agar senantiasa diri kita dirangkul oleh Rasulullah menuju daripada ma'rifat kepada Allah ya dekati Allah cintai Allah dan cintai Rasulnya jangan sekali-kali kita bersandar kepada manusia manusia sifatnya lemah kalau kita bersandar kepada manusia gak ada hasilnya tapi kalau kita bersandar hanya kepada Allah di dalam segala perkara kehidupan kita kita dalam keadaan kesulitan kita dalam keadaan terpuruk ekonomi minta sama Allah bangun malam-malam munajatlah duhai Allah yang maha kasih semoga engkau berikan satu jalan yang baik di dalam kehidupan hamba semoga engkau luaskan kerejekian hamba minta sama Allah ya semoga mengandung satu unsur pembelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh